Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin masih menjadi perhatian sejak ditemukan dalam penggeledahan KPK. Temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat oleh tim penyidik KPK itu kemudian terkuah ke publik setelah Migran Care mengadukan hal tersebut ke Komnas HAM. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Panca Putra Siman Juntak menyebut kerangkeng digunakan oleh terbit sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba yang sudah berlangsung selama 10 tahun. Namun, tempat tersebut tidak memiliki izin. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional menyatakan kerangkeng di rumah Bupati Langkat bukan tempat rehabilitasi karena tak memenuhi persyaratan. Sementara itu Migran Care dan sejumlah pihak lainnya menduga kerangkeng itu adalah modus perbudakan dan dalih tempat rehabilitasi narkoba hanya kedok untuk menghindari hukuman. Terima kasih telah menonton!